Intro Merupakan crossover Perancis Namun didatangkan dari India Hmm, merupakan Citroen C3 yang dipanjangkan Merupakan crossover 7-seater yang nyaman Ini adalah Citroen C3 Aircross Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi Oke, sejarahnya Tapi ini akan sedikit sekali Karena Citroen C3 Aircross baru saja lahir di dunia tahun 2017 Sebenarnya di Eropa sana mobil ini belum terlalu booming juga Ya, tidak terlalu terdengar namanya Namun Citroen memperkenalkan C3 versi yang 5-seaternya Menjadi booming Dan akhirnya Citroen mengambil kesempatan juga membuat Citroen C3 versi yang kursinya lebih banyak Karena pasar Asia, terutama Asia Tenggara Mobil muat banyak, lebih digemari Apabila Anda penasaran dengan sejarah Citroen C3 yang pendeknya saja Anda bisa lihat sejarahnya di video review kami sebelumnya Dan hentikan sementara video ini Subscribe channel Motomobi Berikut dengan tombol loncengnya agar kami semua bahagia Oke, Citroen C3 Aircross Dulu di generasi pertamanya tidak punya versi 7-seater Namun bentuknya kami suka Bentuknya itu Citroen sekali Citrun sekali kalau orang Indonesia bilang Sangat ke-eropa-eropaan Punya panjang 4,2 meter dan pilihan mesinnya ada 4 1200 cc, 1200 cc turbo untuk yang bensin 1500 cc dan 1600 cc untuk yang diesel Citroen C3 Aircross ini mendapatkan facelift di tahun 2021 Dengan bentuk depannya menjadi lebih bagus Lalu akhirnya pada tahun 2024 lahirlah yang namanya C3 Aircross Generasi kedua Punya bentuk yang tidak jauh berbeda dengan generasi pertamanya Dengan desain yang bulky dan membulat Dan hanya tersedia satu pilihan mesin saja Yang akan kami jelaskan lengkap dalam review Citroen C3 Aircross ini Nonton video ini sampai habis Citroen Aircross Kenapa namanya ada Aircross-nya ya? Bentuknya sih lumayan loh Lumayan dan proporsinya lebih enak dibandingkan dengan C3 biasa Dan jadi ingat Citroen EC3 yang tidak kunjung datang Dan akhirnya kita cancel pemesanannya Dan konon katanya sampai sekarang juga belum ada delivery ya Tau deh dong Gimana Tapi gapapa ini bodinya cakep Karena mungkin ada perbedaan Bumpernya Dengan C3 biasa Tapi lampunya persis Nah bicara soal lampu Ini headlampnya kan LED nih Cuma Gitu dinyalain malem-malem nih Disini nih Dia pendarahan tuh sampai atas-atas Kemana-mana Terpecah kemana-mana Tapi ya Ada terangnya lah Cuma kepecah kemana-mana gitu Ini kayak Bolam Bolam tadinya Halogen biasa Diganti sama Bolam LED Mungkin karena itu jadi berpencar kemana-mana gitu loh Velika 17 inch Bannya 215.60 17 inch tuh sekarang gedenya biasa aja ya Dulu tuh 17 tuh kayaknya Racing banget gitu loh Ini di sebelah kantor kita nih ada sekolahan Yang mohon maaf pada suara anak-anak Secara ukuran juga ini kecil sekali 4323 mm Wheelbase-nya 2671 mm Wah Kecil tapi Tiga row Seven seater Keren gak tuh Dari belakang juga Keren Gak malu-maluin lah makanya Tapi Ini Walaupun Citroen Tapi Buatan India Nah Citri yang Dipasarkan di Eropa Sama Citri ini berbeda Yang dipasarkan di Eropa Citrinya tuh lebih keren Yang disini ya Begini Dan ini Tadi kami bilang India Gak tau kenapa Mungkin mereka Kalau masang itu gak diukur Coba sini mendekat Ini lari Bagasinya udah ketutup rapat Ya Pastikan rapat Ini gak ketemu Sebelah kiri Lebih parah Gak ketemunya Ini juga Kerapatannya beda Terus Nah ini hal basic Ini kan bisa di setel Gitu ya kan Ada beberapa lagi Kayak ini Potongannya yang Kanan sama kiri beda Ini ada tanjakannya Yang sebelah kiri Gak ada Kenapa ya Nih 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 Ada beda juga nih Dia gak ketemu Gak ketemu enak Ininya Sempernya agak keluar sedikit Sedikit sih Yaudah lah Ada harga Ada rupa Ini harganya hanya 289 juta Ya murah Tapi apa yang kita dapat Nonton video ini Supaya habis Sekarang kita lihat ke sini Ini kan mesin Panasnya Bukan karena kejemur ya Panasnya sepertinya Dari mesin Karena dia Turbo Dan turbonya Persis di atas sini Jadi mungkin Panasnya ke atas Oke ini adalah mesin 1200 cc 3 silinder 1, 2, 3 Dan geterannya Lumayan terasa 3 silinder Tapi Karena turbo Menghasilkan tenaga 108 horsepower Dengan torsi maksimal 205 newton meter Tentorsi maksimal itu diraih Di bawah 2000 RPM Jadi Rasa tenaganya itu enak Di RPM rendah Udah mulai terasa Menyalurkan tenaga tersebut Ke roda depan Melalui gearbox 6 speed Automatic Automatic biasa Troc converter Tapi ada agak anehnya dikit Nanti deh Pas nyetir ya Concinya seperti ini Dan di luar kebiasaan ternyata Harus kan bagasi dulu Maaf udah lama gak nge-review Dari kemarin Mamang mulu yang nge-review Kami banyak Pergi-pergi jadi si Mamang yang nge-review terus Ini 3 row Bisa dilipet ya Gini Dan jok ini bisa dicopot juga Nah ini bisa kita pakai untuk Kursi kantor Atau Lagi tamasya Bisa juga Tuh kelegaannya Ini masih bisa dilipet lagi Jok Row ke tiganya Eh row ke duanya Jadi kepraktisan bawa barangnya tuh Lumayan Habis itu diangkat ya Enggak deh Dibaut Oh iya Sebelah kiri doang yang bisa ternyata Kiri buat akses ke belakang Ke row ke tiga Dan kita harus coba row ke tiganya Sayang sekali Sekitiga pengaman Ini apa ini barang Mang Ini apa Mang Tool kit Tool donkrak-dongkrak Terus Ya 3K Tempatnya gini aja Berhentakan di belakang Ayo pasang Coba gampang gak Ini sangkutin Cuma saya gak kelihatan Iya ketutupan Feeling gak feeling Kirian dikit Gampang Oh gampang ya Sederotnya masukin kesini Lagi Tuh Yang belakang bisa pakai sederot Muat Jongkok sih duduknya Tapi muat Kepala Nempel Kalau pakai topi Terus ada Dua buah colokan USB biasa Sebelah kanan sini Asik juga ada cup holder Di kanan dan di kiri Terus ini kalau tadi Joka dilipat Ini ada Pembatasnya nih Mungkin aksesoris yang Belum dapet kali ya Terus ini ada gantungan Maksimal 3 kg Nah ini kan senderannya bisa diatur Ini paling nyender ya Iya paling nyender ini Segini Iya Cuma masalahnya gini Ini jok Tinggi banget Tinggi sekali tuh Segini Jadi ada Rasa nutupinnya gitu Ada rasa Apalagi jendelanya Cuma segede gini Segede handphone Segede layar handphone Jendelanya Nyintip Ini ada apa di luar Unik Belakangnya Mesin udah dinyalain dulu Tadi Panas soalnya Fabriknya ini Ya ini kayaknya agak oke Tapi yang warna hitam nih Keliatan Terasa murah sekali Ini sih lama-lama jadi kayak Karpet Rasanya Nggak ada armrest Ini room Lega Ini adalah belakang Mereka nyitir kami Lumayan lega Kaki masih bisa masuk Dan jok ini tinggi sekali Jadi kayak duduk di Kursi Kawinan Tinggi begini Headroomnya juga masih lega Tentu ini kan crossover-crossoveran Terus ini headrest Ada tiga yang satu Nempel disini Dan kalau kata si Mamang kemarin Dia lebih suka Nggak pakai headrest Tapi nggak bahaya Nggak pakai headrest Begini Begini caranya Si Mamang sukanya begini Ini kan bahaya buat punggung Duduk tuh harus nempel Semua gini Kalau nggak bahaya buat punggung Punggung kena loh Kapan-kapan Terus yang agak lain Tapi umum di Suatu Sigra dan Kalia Ini ada blower belakang Tapi blowernya aja Dia nyedot udara tuh dari sini Jadi kalau udara yang Kedot dari sini panas Ya keluarnya panas Jadi ini hanya kipas angin aja Dia desain Lubang AC nya tuh Disamain sama di depan juga ya Cuma Nggak tau ada rasa murahnya Gitu loh ngeser-nggesernya Rasa murah juga ada Terjadi di pintu juga Walaupun ini ada fabriknya Tapi Rasanya Plastik-plastik Ada dua buah USB-C Eh USB-C USB biasa Terus satu cup holder Disini Satu doang Jadi Hanya satu orang yang tidak kehausan Kalau duduk Bertiga disini Di belakang itu ada Dua kanan-kiri Nah Kalau pakai botol Bisa naruh di pintu Nah kalau pakai gelas gitu Pasti porak-poranda Di sini naruhnya Kalau di pintu Kalau ini botol Power window nya ada di mana Ini nggak ada Power window apa-apa Ini cuma ada handle pintu Sama lock-unlock nya Power window tuh ada di tengah sini Jadi dia mau menghemat tombol Ya kan Tombol kaca belakang Hanya disini Di pintu Depan juga Tidak ada Jadi satu disitu Yuk kita ke depan Oke Di depan Ngasih-ngasih dulu Oh tapi Ritualnya sebenarnya kita matiin dulu Terus kita nyalain mobil ya Kuncinya begini doang Simple Dia lock-unlock aja Terus Dari luar juga Nggak ada tombol apa-apa Untuk Keyless entry Ngidupin mesinnya juga Masih dicolok Klasik Tapi diputer Tetap sambil Nginjek rem Dan ditahan Terus Motor starternya tuh pendek gitu Nggak Nggak panjang Untuk Ngidupin mesinnya Walaupun sebenarnya Mobil ini Tidak ada auto start-stop Biasanya kalau yang Starternya pendek itu Bisa auto start-stop Ini tidak ada auto start-stop Bentuk dashboardnya Sama C3 Biasa Sama Ya begini Ada Layar tengah yang besar Ini sama dengan EC3 juga begini C3 juga Begini Yang facelift yang terakhir Dia bisa wireless Apple CarPlay Dan wireless Android Auto Suara audionya Untuk harga segini Wajar Tapi andai bisa lebih enak lagi Oke lah AC-nya itu Dingin sekali Bisa dingin sekali Ini di luar Panas nih AC-nya Menyejukkan sekali Dan ini Kontrol AC-nya Basic sekali juga Dia untuk pengatur arahnya Ini ada pengatur arah nih Sampai defoker depan Sampai kaki Dan ini mekanical dia Putar cetak 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 Mekanical tapi enteng Putarnya Ini biasa Blower speed Ini Sirkulasi AC Untuk di luar Untuk di dalam Dan ini suhunya Tidak dual zone tentunya Tapi ini suhu Reaksinya itu cepat sekali Ini sekarang dari dingin nih Paling dingin Terus tiba-tiba mau ke panas Langsung panas reaksinya Cepat sekali Jadi ini mekanical Karena hawa panas itu kan diambil dari mesin Ini karena ini sistem mekanical Itu instant sekali Mengubah dari panas ke dingin Luar biasa Tombol hazard Tolokan USB biasa Dual short power outlet Shifter Shifter-nya ini bentuknya Unik kayak dia Model kayak cangklong gitu Cangklong taruh begini Ini ada bikin-bikinan yang agak kurang rapih lagi Di bawah sini Ini ada plastik yang belum kepotong Rasanya jadi kayak jarum Shifting-nya itu model gate seperti ini Yang pertama kali mengaplikasikan ini tuh Mercedes-Benz Ini kok masih ada plastiknya ya Oke Ini bukan mobilnya Citroen Indonesia Ini adalah mobilnya Renjenet Mobil rentalnya Renjenet Mereka baru beli Tiap ada mobil-mobil yang unik Mereka langsung beli Dan langsung dikirim ke markasnya Motomobi Untuk di-review Luar biasa Terima kasih Renjenet Apabila Anda mau nyawa mobil ini Citroen C3 Aircross Silahkan langsung kontak Renjenet Masih ada plastiknya Renjenet mohon maaf Kalau masih ada plastik di kita ini Polusinya harus dibuka Ini liat-liat Satu Dua Tiga Enak sekali Model gate plastiknya Ya model gate Pertama kali Mercedes yang bikin begini Ngopernya agak kurang satisfying sih Nggak kayak Mercy-mercy gitu Dan dia ada manual moodnya Plusnya ke belakang loh Keren loh Bukan ke depan plusnya Jadi macam rally gitu Nah ini kan model gate gini kan Dia di bawah ada jalannya gini ya Kita tinggal ngikutin Tapi kalau Anda takut kesasar Tenang saja Di sini ada petanya Jadi P ini mundur Geser kiri untuk N Geser kiri B ini Ini ada petanya Kalau takut nyasar ya Rem tangan masih rem tangan otot Kami sebenarnya baik-baik aja Dengan rem tangan otot Cuma sudah jadi termanjakan Sama rem tangan jari Rem tangan jari itu yang bikin enak Itu adalah ada auto holdnya Dalam pumerah Kita bisa tanpa nahan nginjek rem Setirnya bulat Belawahnya hampir flat bottom Jempol kanan untuk urusan audio Jempol kiri untuk urusan MID Nah ini ada MID Ini ada instrumen klasternya itu Full layar Tapi kecil Tidak seperti di C3 biasa atau EC3 Ini menu Ada bisa Beberapa diubah-ubah dikit tapi Ini setting ya Remote unlock Bisa di setting Ada team selection Salah pencet Team selection Dan bisa kaki bisa Salah pencet lagi Bisa kaki bisa black Kalau black jadi kayak hitam putih gini Kalau kaki ini kami lebih suka Lebih berwarna gitu Udah gak banyak Language lah paling Unit selection ya Sudah terpilih yang terbaik Yang terpakai di Indonesia Nah ini ya Kalau kita ke atas bawahin Tampilannya juga berbeda-beda Ini paling atas Paling atas tuh adalah Trip A Ini kehematan A Ini karena mobil banyak diem ya Jadi 5,6 nanti pas jalan Kami ceritakan kehematannya Trip B Terus ada TPMS ini RPM juga bisa ditampilkan Nah Bicara soal Suara mesin Ini suara mesinnya Walaupun 3 silinder Ada suara ngebusnya Dikenal potnya Dan suara mesinnya Lumayan enak Aneh deh ya 3 silinder kok begitu ya Terus ini Yang model simple Bagus Instrumennya Simple, padat, bermakna Kombination switch Sebelah kanan Untuk urusan lampu Ada fog lamp depan Fog lamp belakang Nyala gak sih fog lamp belakangnya Depan doang nih kayaknya Eh enggak Depan belakang tuh Tapi Tentu Lampunya tidak auto Ada wiper Ada intermittentnya juga Tidak auto juga Ada pengaturan wiper belakang Juga disini Sebelah kanan Nah ini ada Khas Mobil India Ini Pengaturan ketinggian lampu Bisa diatur Secara mekanikal Ini agak berat muternya Karena ini mekanikal Terhubungkan ke Lampu depan Untuk naik turun 3 tombol kosong Kunci jendela Dan Electric mirror Tidak ada Retract Ya F6 ini gak bisa Ngelipat sendiri Nah ini ada Cuma dua kan jadinya Karena yang di belakang Di tengah tadi Turun auto down Kalau dicolek doang Nah itu Harus agak ditahan dikit Tapi naiknya gak Naiknya tidak auto up Belak kiri auto down juga gak Ya auto down juga Tapi naiknya harus ditahan Gak ada ceteknya gitu loh Turunnya Kepraktisan Kantong pintu lumayan lega Bisa naruh botol juga Ini masih bisa naruh-naruh Di tengah ini ada Kayaknya kalau ada opsi Wireless Charger itu Pasti di atas ini Ini ada tempat lega lagi Di dalamnya Dua buah cup holder Ini ada tempat naruh koin Di bawah rem tangan Laci nya Ini tuh tempat apa ya sebenarnya Kecil sih Eh gak lumayan dalam lacinya Tapi ininya rasa murah gitu loh Ini kayak ada tempat sesuatu ya Bulpen ya ini ya Sepian tengah Ada day night nya Gak ada lampu baca Cuma lampu kabin tengah doang Ini gak ada kacanya Sebelah kiri ada kacanya Tapi gak ada tutupnya Terus posisi duduk Posisi nyetir Bisa naik turun secara mekanikal Tapi tentu seperti biasa Kami lebih suka paling rendah Eh Setirnya Bisa tilt Tapi tidak bisa Teleskopik Cuma Ini Jauhnya setir masih Belum sampai level Mengganggu Jadi masih Enak aja Posisi nyetirnya Sekarang saatnya Kita Jalan Sekalian kita tes 0100 nya Nonton sampai habis lagi ya Nyetir Citri Aircross Eee Orang-orang gak terlalu banyak ngeliatin sih Ini udah biasa ngeliat Citri ya Kedapannya Agak-agak Ya Agak-agak sesuai lah Sama harganya Eee Suara motor-motornya Lumayan ada masuknya Tapi Bukan berarti tidak kedap Ya lumayan lah Pokoknya sesuai dengan harganya Terus kami suka Kalau nyetirin itu ada armrest nya ini Sebelah kiri sih Penumpang gak dapet armrest Tapi lumayan Drivernya dapet armrest Terus Ini AC belakang Ya AC Bukan AC Blower belakang Kalau dinyalain Itu berisik Jadi kamu putuskan untuk matikan saja Karena propernya Kalau ngetes mobil itu Kalau ada double blower Blower belakang nyalain satu Kami suka setirnya itu Dilapis kulit ya Kami try nyetir Citroen C3 Itu Setirnya plastik Ini enak Kulitin begini Oke Mengenai gearbox nya 6 speed Ngoper-ngopernya juga halus Yang agak kurang halus Ada anehnya sedikit Itu adalah Tor converter nya Pada saat Kecepatan nya sangat lambat Seperti ini Atau Stop and go Ada sedikit anehnya Tapi masih oke Gak terlalu mengganggu Gak seperti mobil Cina Yang Transmisinya aneh Ini kan mobil Prancis Tapi dibikin di India Gak gak Kalau mobil India Yang bermerek Prancis Gak 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 Mobil Prancis Bikin di India Nah Citroen C3 Itu dulu Terakhir kami coba itu Yang elektrik Tapi Sebelumnya kami coba Citroen itu manual Jadi Citroen gak ada Gak ada metik ya Jadi cuma ada manual Seperti ini enak Citroen C3 ini dikenal Dengan kenyamanan suspensinya Namun Untuk yang ini Aircross ini Suspensinya Menurut kami Sedikit lebih keras Dibandingkan dengan Citroen biasa Citroen biasa itu Empuknya empuk-empuk Enak gitu Empuk-empuk mahal Enak Kalau ini agak Dikerasin sedikit Mungkin karena Wheelbase nya lebih panjang Mungkin karena Disiapkan untuk Seven seater Jadi dikerasin sedikit Mungkin kalau diisi Tujuh orang Kenyamanan sama Seperti Citri biasa Terus Citri Aircross ini Udah electric mirror kan Kalau dulu tuh Disini tuh ada bendulan Buat ngatur spionnya Karena spionnya masih manual Gini tempatnya masih ada Tapi bendulannya gak ada Terus yang kami agak heran Ini kan Citroen ya Tadi mobil Eropa Merk Eropa Tapi side nya tuh di kanan Bukan di kiri Ya mobil Eropa Yang didesain Untuk market Asia Dan klaksonnya tuh dikasih Dua klakson Gak cuma Satu Tapi dua Walaupun bunyinya tin biasa Tapi dua klakson Agak stereo sedikit Kalau dulu kecil Tapi itu gak Seperti tidak sempuk Citri yang Biasa Terus di pintu ini ada suara Nah kembali suspensi lagi Ini mobil baru ya Kilometernya baru 135 ini sekarang Tapi Kaki depannya tuh ada bunyinya Ya memang Ada beberapa mobil yang Dari baru tuh udah bunyi Nah ini salah satunya Suspensi depannya agak bunyi Geliduk geliduk Ini kena pol dur kecil lagi Dengar deh Dengar gak sih Rasa setirnya Kosong Electronic core steering Dengan rasa kosong Ini teringat sudah Suzuki Tapi gak apa-apa Ini belum kosong-kosong yang mengganggu Seperti Suzuki yang murah Lewati jalan sempit Naik ini Pas Ini ukurannya tuh Kecil Kurus Jadi masuk-masuk jalan kecil Ganggang Rasanya aman-aman aja Dan radius putarnya bagus Dan wheelbase yang gak terlalu panjang Belok yang berajatnya banyak Radius putarnya oke Eh suspensi yang nyaman Apakah Stabil Lumayan Stirnya aja gak enak Kurang ada feelnya Nah ini di jalan beton Terus ada gendel-gendel seperti ini Gak suspensinya ada bunyinya Bannya juga gak sepi Ini pake ban India sih Ini dibuat murah mobilnya soalnya Oke sekarang bagaimana dengan larinya Bener Di RPM rendah udah mulai terasa torsi yang besar 205 Nm Oke lah Cukup besar untuk mobil seharga ini Sekecil ini Soal di gaspol Rasa struggling sih Di tanjakan seperti ini Oke jalan rata Gaspol Ya lumayan ngisi Lumayan ngisi Tapi Gak 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 Gitu Ya gak nyampe 300 juta mobilnya kan Nah kami sudah nyalakan GPS untuk Alat 0100 ya Kecepatan aslinya Eh kecepatan Di speedometer tuh 80 Tapi kecepatan aslinya di GPS tuh 76 Lumayan jauh Kelisinya Oke sekarang saatnya kita tes 0 ke 100 km per jam Dapatnya beberapa detik Dengan AC nyala Dan tidak menahan rem dan gas Secara bersamaan Takut screen capture Yang penting gak mengganggu gearboxnya Mobil masih baru Kasian Oke Siap 0 1,2,3 60 km udah Lumayan kenceng ini 11,8 Oke kami baca di Wikipedia Ini 0100 tuh 10 detikan ya Ini 11,8 mungkin karena AC nyala Berat AC nya Terus Tidak di manual kali ya Apa harus manual Bagi kita manual mode G6 G5 Enak juga sih ngopor-ngopernya 11,8 ya Pikiran kami tadi mudah mendapatkan 10,an Ternyata harus effort Matiin AC gitu-gitu Oke bro Tentang nyetir mobil ini Nyetir mobil ini tuh Tidak terasa mahal Ya Sesuai Ada harga Ada rupa Ada harga Ada rasa AC nya lemes Terus begini Terus semuanya plastik-plastik keras Itu juga terceminkan ke rasa Rasanya tirnya Satirnya yang Rasanya kurang mahal Tapi Ini pas Harganya Sudah cukup oke Masuk-masuk gang enak Tenaganya lumayan ada Walaupun gak bisa dibilang kenceng sekali Tapi Tenaganya cukup Ya Remnya juga Terasa pakemnya ya Eropanya mungkin ada rasanya di remnya kali ya Intinya mobil ini adalah solusi Untuk anda yang ingin mobil Eropa Tapi duitnya gak cukup Gak mau beli mobil Eropa Bekas yang lama Ya ada beberapa minus Tapi Overall nyetirnya Sesuai dengan harganya Masih bisa dinikmati nyetirnya Mengenai Citroen C3 Aircross Merupakan mobil yang nyaman Suspensinya menjadi faktor utama Seorang akan memilih mobil ini Sebagai mobil sehari-hari Ya suspensinya memang belum ada yang bisa menandingi mobil ini Untuk sekelasnya dan di harganya Performa mesinnya juga oke Untuk sekelas 3 silinder turbo Cukup kencang dan suara mesinnya tidak Seperti mesin jahit Gitaran ada sedikit-sedikit Tapi tidak terlalu mengganggu Dan tidak malu-maluin pula tenaganya Harga Citroen C3 Aircross ini Cukup menarik dibandingkan dengan kenyamanannya Yes Anda bisa membelinya dengan harga Hanya Rp 289.900.000 Untuk versi singleton Dan Anda bisa tambah Rp 5 juta lagi Untuk versi yang dual tone Seperti yang ada pada video ini Hmm Ending ini Atau Prochiato Race Atau Alves Hmm Ras atau Therios Ah Kalau kami dari semua itu Kami pilih Aircross ini Bagaimana menurut Anda? Silahkan komentar di bawah Jangan lupa tekan tombol di pol ke atas Dan subscribe channel Motomobi Omobi dan MeshMobi Apabila belum berikut dengan tombol loncengnya Share video yang di keseluruh dunia Melalui sosial media Anda Dan jangan lupa follow sosial media kami semua Termasuk Instagram Cek motomobinus.id Untuk berita berita otomotif terbaru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton